Halo teman-teman, kali ini saya akan memangkas kembali bunga bukenpil yang ada di belakang saya ini. Untuk kali ini saya selain membawa gunting untuk memangkas, juga saya membawa anti nyamuk. Ini fungsinya kalau nanti di bunga kertas ini ternyata ada tawon atau lebah, bisa saya halau dengan anti nyamuk ini. Mudah-mudahan nanti saat pemangkasan tidak ada kendala, sehingga bisa selesai dengan cepat. Nanti bunga bukenpil ini akan dipangkas supaya pendek, sehingga nanti objek yang ada di depan sana bisa terlihat dengan jelas. Dan apa yang ada di sebelah sini nanti bisa terlihat dari sisi sebelah sana. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman saya yang pada video kemarin menyarankan saya untuk menggunakan mikrofon atau pengeras suara. Untuk saat ini perangkat yang dimaksud belum saya miliki dan saya belum membelinya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dan saya akan mengusahakan untuk berikutnya akan saya usahakan untuk memiliki perangkat yang dimaksud tersebut. Terima kasih. Untuk bunga bukenpil ini, ini jenis bukenpil yang termasuk banyak durinya, sehingga kalau tidak rajin kita pangkas, nantinya durinya akan terlihat banyak dan panjang-panjang. Sehingga dengan kita rajin memangkas seperti ini, diharapkan nantinya durinya akan berkurang atau walaupun nanti tumbuh duri tetapi tidak setajam atau tidak sepanjang seperti pada bukenpil yang tidak terawat. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! Jari dukungan like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Seperti biasa Kita langsung membuang Sampahnya supaya nanti Tidak mengganggu Orang lain Atau tidak mengganggu kegiatan berikutnya Terima kasih Sudah menyaksikan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantinya bunga bukain beli itu akan menjadi seperti ini Terima kasih